Pemirsa jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Berbeda dengan pemerintah pusat yang memperbolehkan mudik lebaran tahun ini, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Rizza Patria mengimbau agar warga Jakarta tidak mudik. Pasalnya, mudik lebaran dikhawatirkan akan merusak tren penurunan angka positif COVID-19 yang tengah diperjuangkan bersama. Sekalipun pemerintah pusat telah memberikan kesempatan, nantinya dimungkinkan diperbolehkan mudik, tapi namun demikian kami tetap minta agar warga Jakarta tetap mempertimbangkan berbagai kegiatan yang berpotensi dapat menyebarkan virus. Apakah keluar kota, keluar negeri, dan lain sebagainya. Pohon ini menjadi perhatian, kita jaga perkembangan yang sudah semakin baik ini, dan kita akan terus tingkatkan vaksin.